Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman aku semua penyimak video di channel Seribu Hikmah Alhamdulillah sore hari ini samsono kedatangan tamu subscriber juga yaitu sama-sama berbes cuman beda kecamatan jadi perjalanannya dari sini sampai ke rumah beliau itu sekisaran 12 kiluan jadi kedatangan beliau yaitu mas Heri dari Jatibaran ke kecamatan Larangan itu mengamalkan doa kun-faya kun selama 3 bulan dan akhirnya beliau datang untuk memberi kabar atau tentang pengalaman selama mengamalkan doa kun-faya kun setelah berijazah khusus dan sampai sekarang Alhamdulillah beliau masih menjalankan dan akhirnya beliau percaya tidak percaya selalu mencoba selalu mencoba akhirnya Alhamdulillah terbukti tetapi mari kita dengarkan kita dengarkan sama-sama melalui langsung ke beliau Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa di mana saja berada ya saya telah berijazah langsung dengan Samsono ya setelah Alhamdulillah saya berijazah mengamalkan doa kun-faya kun tersebut Alhamdulillah Allah telah memberi dan menyatakan doa kun-faya kun tersebut telah dibuktikan setelah saya menjalankan terus-menerus setelah mengamalkan tersebut saya coba untuk penarikan penarikan benda-benda pusaka ya yang sejenis keris Alhamdulillah dibuktikan ya benda-benda unik ya begini unik pusaka besi kuning sejodoh ini pasangannya kalau misalnya ini waktu dapetnya sudah ada kayak gini oh sudah 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 ada dua-duanya ini sepasang kayaknya laki atau perempuannya pas kejadian itu pengalamannya bagaimana waktu waktu penarikannya gitu ya pas saya mengamalkan begitu saya coba tidak tersebut nongol nah inilah bendanya ini pusaka besi kuning luk 9 luk 9 sama luk 7 ditunjukkan ke kamera didekatkan disini siapa yang luk 7 ditunjukkan biar teman-teman lihat biar teman-teman mengecek sendiri apakah memang ini asli benda tarikan atau bagaimana monggo teman-teman yang ada di channel seribu hikmah ini monggo teman-teman berkomentar di bawah videonya kalau teman-teman mau berkomentar apa silahkan baik buruk ataupun baik saya terima yang penting ini adalah fakta percaya atau tidak bahwa memang alam itu memang banyak dan sejenis keris pusaka ini memang ada sebagian dari alam gaib artinya alam gaib itu adalah kalau menurut saya pribadi alam yang tidak terlihat oleh matanya sehingga sebelumnya tidak ada entah barang ini nongol itu ada yang ngirimin jin atau memang sudah ada di situ dari waktu sebelum kita datang misalkan ya atau tidak yang jelas mas Heri ini pernyataannya sebelumnya itu tidak ada pas dicari pas di pas selesai maksudnya pas selesai acara itu ditemukan benda sejodoh seperti ini ini untuk memperjelas suara mas Heri ya donggo diulang mas Heri biar pemirsa menyimak langsung secara suaranya mas Heri yang agak keras biar teman-teman pendengar jelas ya inilah hasilnya saya mengamalkan doa kun bayakun tersebut di luar nalar atau di luar logika boleh ya inilah hasilnya berarti ini satu jodoh teman-teman ini satu jodoh monggo teman-teman mungkin barangkali ada penyimak yang bisa menerawang ataupun merasakan ataupun bisa menganalisa bahwa ini benda alam gaib atau bukan monggo teman-teman silahkan dan dipersilahkan untuk berkomentar bebas menurut pendapat teman-teman semua kalau menurut saya wallah wa'lam karena semua jika kita tidak percaya dengan adanya alam gaib tentu kita tidak beriman karena alam gaib itu merupakan sebuah sebagian dari iman tetapi jika memang ini benda biasa memang ini benda biasa saya pegang juga ini sebuah dan sekedar besi kuning besi kuning yang berurat seperti ular ini besi kuningnya beda tunggu teman-teman berkomentar di bawah video ini warangkanya juga unik bukan dari kayu warangkanya gak tau ini bahannya bahan apa bahan apa saya gak tau tapi yang jelas bukan kayu kemungkinan besar menurut analisa saya memang ini pernah dipegang orang tetapi mungkin karena adanya jin yang menyembunyikan atau memang orangnya itu menaruh disitu membuangnya atau apa yang jelas pas mas Heri membaca dua kun faya kun dan suratul fatihah ini sebuah kesaksian pengamal dua kun faya kun ini subscriber saya itu dari jati barang jadi letak posisi waktu narifnya daerah mana daerah guci daerah guci berarti tegal ya pemandian air panas tegal Jawa Tengah ini hasil pusaka dari daerah guci pemandian air panas ini pusakanya dan kiranya saya sendiri yang menarik yang mengambil yang mengamalkan doa pempaya kun ini pusakanya jadi sebelum mas Heri itu datang ke situ memang menyenangkan dapat mimpi atau dapat dari teman info sehingga mas Heri itu datang ke tempat itu ditunjuk ditunjuk saya sendiri karena saya mengamalkan doa-doa tersebut Allah kayak nungton saya kayak mengasih unjuk suruh diambil itu barang ya ini hasilnya saudara semua ini hasilnya yang ya begini usakanya cuma sekedar barang sekedar barang entah barang ada hodamnya ada jinnya atau apa saya gak tahu yang jelas barang antik dan jika ada tanggapan dari teman-teman monggo silahkan sekedar untuk koleksi aja koleksi benda-benda antik atau pusaka hanya sekedar untuk koleksi dan yang jelas dengan senang mengoleksi barang-barang kayak gini ya saya memang senang untuk mengoleksi barang-barang beginian saya kumpulin aja maupun barang apa aja bisa kumpulin aja karena ini juga barang antik bukan yang di pasaran-pasaran waktu nemu udah ada bungkus kayak gini ya ini belum ada itu karena saya bikinin aja ini bikinin kantong sendiri karena ini pusaka jadi ya kreatif saya saya bikinin kantong aja untuk istilahnya bajunya ya untuk baju ya inilah pusakanya ini dapat waktu hari Jumat Gliwon yang Jumat yang kemarin yang telah saya lewati ini dapat hari malam Jumat Gliwon pas kebenaran di guci itu rame dan saya itu ada termasuk hitunjuk itu saya ambil cuman bukan di tempat di guci nya di pemandian air panasnya ini dapatnya ya ini sekedar hanyalah koleksi semua itu Allah yang kuasa Wallahuaklam ini barang gaib atau bukan yang penting ini adalah sebuah tontonan jika ada manfaatnya atau ada wawasannya mungkin bisa menjadi tuntunan atau pengalaman dari Mas Heri sendiri sebuah pengalaman unik tentang percaya atau tidak memang ketidaktahuan kita sebagai manusia biasa ya entah ini benda dari alam gaib atau tidak yang jelas setelah mengamalkan dua kun faya kun dan suratul fatihah sesuai menyimak video di channel seribu hikmah ini setelah sudah berjasa pernyataannya kepada saya sendiri ini adalah sebuah sepasang benda keris yang ditemukan setelah mengamalkan dua kun faya kun di wilayah guci tegal pemandian air panas ini berarti di pemandiannya atau di alasnya di hutan di hutan di samping jadi waktu pas mau mengambil ini sudah ada petunjuk sebelumnya sebelumnya sudah ada petunjuk begitu saya percaya gak percaya saya datang ke situ eh nongol pusaka tersebut tiba-tiba nongol dan itulah teman-teman jadi ini acara mendadak sore hari ini yaitu hari di apa ini sabtu ya saya juga belum mandi ya alhamdulillah ini mas Heri datang lagi tetapi datang membawa dua buah pusaka yang dapat kata mas Heri itu dari penarikan melalui sarana dua kun faya kun dan benar atau tidaknya wallah waklam ini hanya sebuah dunia youtube ya dunia hiburan mudah-mudahan dengan kita menonton ada sedikit wawasan silahkan yang mau berkomentar tulis saja di bawah video ini jangan lupa yang belum like dan subscribe silahkan subscribe maksudnya ya ini lapnya ke sendat-sendat terus ya ini gak tahu lagi kebanyakan apa ini oke teman-teman dari kami ya acara sekilas dan seglumit mas Heri catibarang brebes dan saya kecamatan larangan kabubatan brebes jawa tengah pastinya Indonesia tentunya sekian mohon maaf lahir batin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam salam untuk semua penyimak video di channel seribu hikmah semoga sehat selalu terima kasih selamat menikmati